Kondisi kabel listrik yang semrawut dengan uliran saling tumpang tinggi menyebabkan korsleting dan kebakaran pada tiang penyangga kabel di Palmerah, Jakarta Barat. Api berhasil dipadamkan oleh warga menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Insiden kebakaran terjadi pada dini hari tadi. Kabel listrik tersebut dilaporkan mulai terbakar setelah sebelumnya memunculkan percikan dan suara ledakan kecil. Api yang sempat membesar membuat warga khawatir karena nyaris menyambar lapak serta toko di sekitar lokasi kejadian. Kebakaran ini diduga terjadi akibat kondisi kabel yang tidak rapi dan bertumpuk memicu korsleting. Bahkan menurut warga setempat, kebakaran di lokasi ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Dengan kondisi tiang listrik yang kerap kali teraliri arus listrik sehingga berbahaya bagi keselamatan warga sekitar. Korsleting listrik kayaknya Pak. Pas saya lewat tadi api udah gede. Terus nunggu pemadam. Belum ada yang datang. Terus ngambil alpar dari Indomaret. Ternyata nggak bisa alparnya. Udah ada luar sakanya untuk meredak-meredak gitu kan. Akhirnya saya lari ke dam kalfa merah. Pas kebalik lagi ke sini udah padam pakai alpar ngambil katanya dari kompensi. Ini kabel apa sih Pak? Kabel PLN atau kabel Wi-Fi? PLN kayaknya Pak. Jalur utama itu. Pak ini apa pun? Kabel semerawat atau apa? Ini kabel semerawat. Maksudnya kejadian bukan cuma satu kali. Kemarin juga kejadian. Peristiwa ini menambah kekhawatiran warga setempat mengingat risiko kebakaran dan keselamatan mereka yang terancam akibat kondisi kabel yang tidak tertata dengan baik. Terima kasih telah menonton!